sebuah logam A berbentuk koin memiliki diameter 10 cm ini adalah logam A ya berbentuk koin diameternya 10 cm lokam B berbentuk cincin dengan diameter 9,9 cm ini berbentuk cincin seperti ini dengan diameter 9,9 cm agar logam A bisa masuk ke dalam lubang logam B ini logam A ini B agar A ini bisa masuk ke dalam B maka logam A mengalami penurunan temperatur minimal ya jadi ini diameter ya diameter jadi delta diameter adalah 10 dikurangi 4,9 yaitu 0,1 satuannya apa cm nah pada delta L di dalam rumusnya adalah L0 ya alfa delta T kita nyari delta T nya ya jadi kita cukup mencari panjangnya ini kenaikannya berapa diameter gitu aja ya nah delta L nya 0,1 L0 nya ya ya murah-murah ini 10 ya karena logam A ini yang kita hitung logam A mengalami penurunan minimal berapa logam A berarti ini 10 alfanya adalah 10 pangkat min 3 delta T yang kita hitung ini 0,1 ini bisa 10 pangkat min 1 ini bisa menjadi 10 pangkat min 2 delta T maka delta T adalah 10 pangkat min 1 bagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 ya jadi jawabannya adalah yang E ini pembahasan nomor 50 setuju 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 Terima kasih telah menonton!